. Kapal Angkatan Laut Inggris HMS Richmond akan mengunjungi Indonesia pada 8-10 Oktober 2021. Kunjungan ini dilakukan untuk menyatukan Angkatan Laut Inggris dan TNI Angkatan Laut. Kunjungan dilakukan dengan tetap menjaga pembatasan jarak sesuai protokol kesehatan COVID-19, baik di laut maupun di darat. Kegiatan dari kunjungan kapal Angkatan Laut Inggris serta TNI Angkatan Laut termasuk tur kapal secara virtual, latihan bersama, tari poco-poco dan mau mere, serta sesi memasak nasi goreng yang mencerminkan hubungan hangat antara kedua Angkatan Laut. Badan amal kru kapal selam Inggris yang berusia 35 tahun dan terafiliasi dengan Angkatan Laut Inggris juga akan menyerahkan donasi sebesar 53 pound atau sekitar 1 miliar kepada para anggota keluarga korban tragedi KRI Nanggala. Donasi ini dikumpulkan oleh komunitas kapal selam Inggris melalui badan amal, We Remember Submarines, selain itu juga akan ada tradisi lintas kapal di laut antara HMS Richmond dan kapal TNI Angkatan Laut KRI Bung Tomo. HMS Richmond telah berada di kawasan ini sebagai bagian dari karier strike group Inggris, sebuah formasi yang terdiri dari sembilan kapal, 32 pesawat, jet dan helikopter, dan 3.700 personel yang dipimpin oleh kapal induk HMS Queen Elizabeth, sebut pernyataan kedubes Inggris. Dalam pernyataan itu juga disebutkan, momentum ini menjadi penempatan operasional perdana HMS Queen Elizabeth sebagai salah satu dari dua kapal perang terbesar yang pernah dibuat untuk Angkatan Laut Inggris dan diberi nama untuk menghormati yang mulia Ratu Elizabeth. Carrier Strike Group atau CSG adalah formasi terbesar dari jenisnya yang telah meninggalkan Inggris selama lebih dari 25 tahun, dengan desain yang dirancang untuk misi internasional dan dapat dipertukarkan, CSG sangat fleksibel karena bisa diterjunkan untuk mengatasi ancaman dari dalam dan luar negeri hingga bantuan kemanusiaan dan bencana, seperti kapal-kapal Inggris yang pernah dikirimkan untuk membantu bencana tsunami tahun 2004. Carrier Strike Group telah berinteraksi dengan lebih dari 40 negara selama penempatannya di Mediterania, Timur Tengah dan Indo-Pasifik yang memperlihatkan fisik global Britain, Inggris yang mendunia. Global Britain menunjukkan bahwa Inggris berada dalam posisi terbaik ketika visinya bersifat inklusif dan terbuka, serta menerapkan visi perdagangan bebas dan bekerja sama erat dengan semua negara termasuk Indonesia, termasuk untuk mengatasi tantangan-tantangan global seperti COVID-19 dan perubahan iklim. Inggris memanfaatkan penempatan CSG untuk menunjukkan solidaritas dengan para sekutu dan mitra-mitra global kami, memperkuat persahabatan, serta menjalin hubungan-hubungan yang baru. Inggris kokoh berdiri sendiri namun akan lebih kuat jika bekerja sama dengan mitra-mitranya, lanjut pernyataan tersebut. Visi global Britain ditetapkan awal tahun ini dan dicantumkan dalam Integrated Review, sebuah tinjauan terpadu yang memaparkan kebijakan luar negeri, keamanan, pertahanan, dan pembangunan Inggris. Tinjauan ini menetapkan peran Inggris sebagai sebuah kekuatan untuk kebaikan di dunia, dengan memperjuangkan hak asasi manusia dan sistem internasional berbasis aturan untuk perdamaian, serta keamanan dan kemakmuran. Selama penempatannya, CSG menjunjung tinggi konvensi PBB tentang hukum laut atau UNCLOS sebagai bagian penting dari sistem internasional berbasis aturan yang menetapkan peraturan-peraturan navigasi laut yang damai dan bebas. Indonesia adalah mitra penting dalam menegakkan prinsip-prinsip UNCLOS, tambah pernyataan tersebut. Terima kasih telah menonton!